Halo guys kembali lagi bersama gue di channel Hi Ho hari kali ini gua akan bermain game sakura school simulator lagi guys dan di video kali ini gua akan bereksperimen sesuai thumbnail dan judul lagi guys Oke dan sesuai komennya dari cindy cek ti bang yuta miyofis bocil kematian Oke let's go Mari kita coba yuta miyofis bocil kematian siapa yang akan menang diantara mereka kita tidak tahu Mari kita coba let's go guys kita langsung saja pergi ke rumahnya si Yuta dan Mio kita menggunakan mobil kita yang saat kita ini mobilnya agak jelek ya mah mau motor aja dah mobilnya pintunya cuman ada dua guys pengennya yang ada empat pintu biar kita bisa jalan-jalan sama si Yuta dan Mio nya bukan jalan-jalan sih bisa biar kita bisa bereksperimen ya Oke kita langsung saja ke rumahnya si Yuta Mio Halo apakah ada orang didalam halo hihihi hihihi Hah Mio kamu kenapa nangis Mio Yuta Mio Kenapa nangis Bang, katanya Mio nangis karena dibully sama teman-temannya Kurang ajar emang mereka Kenapa mereka bisa membuli adik saya yang baik ini? Iya, Kak Hilmi Aku dibully sama teman-teman TK aku Hah? Kamu dibully? Kurang ajar mereka Apakah kamu bersedia untuk menghajar mereka, Yuta? Aku bersedia sih Aku tidak takut sama mereka Aku juga sudah punya rencana untuk menghajar mereka Mio, kamu apakah ingin ikut menghajar mereka juga? Tapi ditemani sama aku Apa kamu mau, Mio? Ya sudah, aku juga mau menghajar mereka Karena ada abang, aku tidak akan takut Karena ada abang Yuta, aku pasti bisa berani Yuta, tapi aku tidak akan membantu kalian ya, Yuta Mio Soalnya, aku mau bereksperimen dulu Tapi gak apa-apa kan kalian jadiin eksperimen Iya, Bang Kita gak apa-apa kok Lagian kita juga kuat Dan kita juga ingin menghajar mereka Emangnya eksperimen dimana sih, Bang? Jadi eksperimennya itu kayak gini Kalian berdua akan melawan bocil kematian Jadi gitu eksperimennya Oh, untuk apa, Bang? Untuk tahu aja siapa yang akan menang di antara kalian Hmm, ya pasti kamilah Ya kan, Mio? Iya Sudah, aku ingin menghajar mereka bersama abang Yuta Iya, Mio Mari kita hajar mereka Oke, oke Jadi kalian bersedia Untuk dieksperimenkan Bukan untuk dieksperimenkan sih Emang kalian lagi kesel sama mereka ya Jadi ya Sekalian eksperimen aja dah Oke Kita langsung saja pergi ke Tempat TK-nya Kalian Kalian yang bicara sama mereka ya Hmm Siap, Bang Aku yang bicara Aku adalah Yuta Yuta Sang Kuat Oke, oke Yuta Ayo kita langsung saja pergi ke markas mereka Bukan ke markas mereka sih Tapi ke tempat TK-nya Oke, langsung saja kita pergi ke sana Ayo, ayo Sini, sini, ikut Ikut Ehm Yuta, Yuta Boleh nggak aku pakai mobil kamu dulu? Hmm, boleh, Bang Ayo, ayo, dah Aku yang sendirin ya Iya, Bang Iya, Bang Kalian harus persiapan dulu sebelum kalian ingin menghajar mereka Hmm, ya jelas, Bang Aku sudah siap Ya kan, Mio Iya Ayo, ayo, ayo Yaudah, kalau gitu kita langsung saja hajar mereka Ayo, kita naik mobilnya Ayo, ini jalannya kemana sih, Mio Oh, belok kanan, Bang Oh, belok kanan Oh, di TK ini Ayo, ayo Kita turun saja di sini nih Kita parkirin di depan mantekannya saja Oh, iya, Bang Kalian mau diem di sini dulu atau ikutin, Bang Keluar dulu dah Keluar dulu dari mobil Keluar dulu Sini, sini Ya, mereka malah diem di dalam, yaudah lah Mungkin mereka mau di dalam mobil, nggak mau ke sini Sudah dah Hmm Eh, 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 bocil berdua di sana He, 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 apa, bang? Aku lagi lari-lari nih, Bang Tunggu-tunggu dulu, jangan lari Diam-diam-diam dulu Iya, ada apa, Bang? Eh, aku di sini mau mengajak kalian eksperimen lagi Oh, eksperimen apa, Bang? Eh, jadi eksperimennya tuh kalian akan melawan Yuta dan Mio Hah, Yuta dan Mio Hah, si lemah itu Si Mio lemah itu Tadi juga Kita bully Tadi dia nangis Hahaha Iya, kan bestiku yang pakai baju merah Iya, betul Oh, iya, iya Tadi Mio nangis loh Bilang ke Yuta Dan mereka mau menghajar kamu Hah, seriusan? Mereka mau menghajar kita? Emangnya mereka bisa? Eh, ya pasti mereka bisa sih Cuman gak tau siapa yang akan menang diantara kalian Sama mereka Jadi Apakah kalian ingin ikuti eksperimen aku? Eh, ya boleh-boleh saja lah, Bang Sekalian kita akan beli si Yuta sama si Mio-nya Iya kan besti Abetul Oke, oke, oke Ya sudahlah, kalau begitu kalian harus tunggu kita di tempat tanah kosong itu ya Oke, Bang Nanti aku bersama kawan-kawan disana Tapi abang juga ikutan berantem gak? Kalau aku sih gak ikutan Aku cuman ingin melihat saja siapa yang akan menang diantara kalian Oh, ya sudah deh, Bang Aku sama kawan-kawan aku kah? Atau kita berdua doang? Ajak aja kawan-kawan kamu Oke deh, Bang Nanti aku kesana ya, Bang Iya, iya, iya Nanti kamu kesana ya Jangan terlalu lama Oh, oke Bang Oke, Bang Oke, guys Mereka ingin dieksperimenkan juga, guys Dan si Yuta Mio lagi dalam mobil Kenapa dia gak mau turun ya? Eh, kalian kenapa gak mau turun sih? Oh, Bang Aku gak mau turun Karena aku males sih Oh, ya sudah dah Ayo kita langsung saja pergi ke tanah kosong itu Oke deh Itu mereka, Bang Yuta, yang membeli aku Hah? Hah? Yang mana? Oh, mereka itu Hahaha Ya, kami yang membeli kamu, Mio Bang Yuta Hajar mereka, Bang Yuta Oke, aku akan hajar mereka Hah? Hajar kami? Apakah kamu bisa memangnya menghajar kami? Hahaha Ya kan, teman-temanku? Iya Hah? Aku akan hajar kalian Aku tidak takut meskipun kalian banyak Kita akan menghajar mereka, Mio Dengan sepenuh kekuatan kita Baiklah, Kak Yuta Hah? Memangnya kami tidak akan mengeluarkan kekuatan juga Ya, aku sih gak peduli kalian Kalian mau mengeluarkan kekuatan apa tidak Yang penting aku yang harus menang Hah? Tidak bisa dibiarkan begitu Kami lah yang harus menang Oke, guys Mereka sudah berkumpul di sini Jadi kita langsung saja bereksperimen Tapi sebelum eksperimennya dimulai Kalian harus menebak dulu Siapa yang akan menang di antara mereka, guys Oke? Komen saja di kolom komentar, guys Oke, mari kita bereksperimenin Dengan membuat salah satu dari mereka itu marah Dengan cara kita kata-katain mereka, guys Seperti biasa kita harus kata-katain mereka Tuh kan Tuh, ayo-ayo Ayo marah dong Please, please Kejar aku Tuh kan, tuh kan Eh, tuh kan Dia udah marah tuh Dia udah marah Udah sampai kejar-kejar aku tuh Tapi dia di kolong gitu tuh Kenapa dia tembus di tanah ya Tapi kita diam aja di sini Pukul dong Pukul aku dong Ini gak bisa Kita harus minta maaf dulu Eh, gak mau dimaafin lagi Ayo Lah, dia gak mau memukul, guys Soalnya dia di tanah sih Kita langsung kata-katain aja yang lainnya Oke, guys Oke, oke Ada temannya juga yang mengejar gue Mudah-mudahan dia bisa memukul gue Ayo, pukul dong Please Please, pukul Please Pukul aku dong Please Please Kenapa kamu tidak mau memukul aku ya Kamu takut ya Karena aku tinggi Tapi bentar, gini aja lah Caranya kita jadi si Yuta Kita pukul mereka Langsung kita ganti ke Nah, abis itu kita ganti ke Boy lagi Kita langsung saja ubah kameranya Dengan cara gini Nah, kan jadi mereka saling bertempur tuh kan Tuh Eh Kamu juga ikutan dong Oke, si Mio juga udah ikutan, guys Mari kita lihat siapa yang akan menang di antara mereka, guys Ini sudah bertempuran dengan secara OP nih, guys Biar mereka mengeluarkan kekuatan masing-masing mereka Dan kita tidak tahu siapa yang akan menang di antara mereka Mungkin Ini, pertarungan ini akan cukup lama sekali, guys Soalnya di antara mereka itu Orang-orang yang pada kuat Lihat Itu siapa tuh yang ngeluarin kekuatan begitu tuh Keren banget tuh Mungkin si Si Yuta Apa si Mio sih yang ngeluarin kekuatan keren tadi Lihat Lihat Ber Gak abis-abis tuh Bom-bomnya Wow Pertempuran ini sangat-sangat mengerikan sekali, guys Tapi Pertempuran abadi mungkinnya ini Mungkin ini bisa dinamakan pertempuran abadi, kan Tidak ada yang mati di antara mereka, guys Lihat Yang jatuh hidup lagi Lihat, tuh Yang jatuh di antara mereka pasti hidup lagi, guys Mungkin ini namanya pertempuran abadi Tidak akan beres sampai abad kapanpun ini, guys Oke Lihat, ini gak akan beres-beres, guys Serius Tuh Oh, ternyata si Yuta yang ngeluarin Yang bom-bom keren gitu tuh Tuh, tuh, tuh Bomnya keren banget tadi Ternyata ini mah pertempuran abadi, guys Tidak akan ada yang menang di antara mereka Soalnya di antara mereka itu Kuat-kuat banget mereka tuh, guys Tidak akan ada yang pernah mati Mereka mempunyai ketuatan immortal Oh, tadi buset Tadi ngelewat kesana-kesini nih Si bomnya Dari sini ke sini Turun ke situ Keren banget, tuh Ternyata yang OP itu si Si Mio Si Mio Yang itu, yang perempuan kan Mio Yang cowok Yuta Berarti yang OP sih Dua-duanya sih, yang OP sih Soalnya abadi tuh mereka Aduh Oke lah, guys Videonya sampai disini dulu aja Sorry kalau bentar, guys Dan ini Kayaknya pertarungan ini Tidak akan pernah selesai Sampai selamanya juga Ini pertempuran tidak akan pernah selesai Soalnya ini pertempuran abadi Jadi tidak akan pernah beres pertempuran ini Sampai kapanpun itu, guys Selamanya Sampai dihapus gamenya ini sih Sampai keluar dari gamenya ini Pertempurannya juga selesai, guys Oke But the way Kalau ada yang mau request lagi Request apa Comment aja di kolom komentar, guys Nanti gue Nanti gue buat videonya, guys Sampai bertemu lagi di next video Bye